selamat menikmati selamat menikmati adobe illustrator nah teman teman untuk logo yang pertama itu adalah huruf n seperti ini sebenarnya saya langsung membuat ya mengonceptnya itu langsung bikin huruf n dimana huruf n tadi itu unik gitu aja nah saya coba seperti ini teman teman tapi setelah saya coba seperti ini tidak ada obyek yang mewakili jadi kan agar bisa diterima di logo chrome itu kan selain huruf n itu kan bentuknya harus unik gitu ya kemudian setelah unik itu harus mempunyai satu bentuk yang menambah nilai ya menambah nilai dari logo tersebut ya sehingga disini tidak ada nilai sama sekali menurut saya ini hanya oh ini huruf n dan n nya unik gitu saja tapi menurut saya ini kurang ya kurang nanti bisa di logo chrome itu akan ditolak sehingga saya duplikat ya saya mencoba membuat satu duplikat ya yang itu ternyata bisa apa namanya menambah nilai dari huruf n ini ya terus ini ya kemudian kita reflect ya jadi seperti biasa teman teman saya menggunakan pen tool ini dengan tegak tebalan 10 dan ini kosong ya dan nanti kita sesuaikan tebal tipisnya ya nah seperti ini kemudian kita duplikasi ya untuk menduplikasinya nanti seperti kita klik saja ya kita ulang ya kita klik ya disini kemudian disini ada garis di tengah ini ya kemudian kita tekan alt ini otomatis dia akan mengkopi ya kemudian kita tekan shift itu untuk di agar dia tidak naik atau turun naik seperti ini ya tapi sejajar ya kemudian kita tarik ya kanan kemudian kita paskan sama dengan garisnya maka dia otomatis persis sama dengan garis di sebelahnya dan kita lepas nah setelah itu kita klik kanan kita transform ya kita cerminkan kemudian kita pilih transform reflect nah kemudian vertikal seperti ini oke selesai ya seperti ini teman teman ya nanti hasilnya sebenarnya cuma seperti ini saja karena idenya adalah oh ini jembatan ya ini banyak sebenarnya untuk apa sih jembatan itu biasanya itu untuk perusahaan-perusahaan memang bisnisnya itu adalah company apa namanya perusahaan dengan perusahaan ya jadi dia mewakili perusahaan tertentu suku cadang atau bahan baku yang itu datang ke perusahaan-perusahaan besar terus itu ya sama-sama perusahaan besar jadi bisnis to bisnis nah seperti ini nah kemudian kita seleksi semua ya atau ini ya kita seleksi dan klik kita seleksi kemudian pilih objek ya disini kemudian kita pilih expand seperti biasa kemudian kita hilangkan fillnya jadi 5 stroke udah selesai kemudian kita ambil pathfinder ya di windows pathfinder disini kemudian disini kita minute ya selesai tinggal kita melihat mana yang rapi atau tidak ya seperti ini kita disini kita hilangkan ya sudut kecil ini yang kurang mewakili kita minimize kita hilangkan kita min sudah cukup nah setelah itu kita cari bayangan-bayangan potongan-potongan yang itu bisa menjadi kita taruh bayangan ya sehingga seperti 3 dimensi ataupun origami seperti itu baik dan selainnya seperti ini nah cukup menarik ya nah ini huruf M dan huruf M ini sudah diterima di logo ground nah ini ya kita sudah diterima di logo ground selanjutnya untuk logo kedua teman-teman nah logo kedua kita menggunakan huruf N sama dengan logo pertama waktu itu saya menggunakan mencari huruf N yang unik jadi disini teman-teman saya gak mengkonsep yang berlebihan ya saya mencoba bagaimana sih huruf N yang unik itu nah seperti itu ya untuk ide awalnya itu seperti itu maka saya bikin seperti ini teman-teman kemudian disini saya lihat ini terlalu generik ya teman-teman ya terlalu generik saya khawatirnya nanti ditolak dan itu buruk ya karena kalau generik atau kita itu dianggap nanti menjiplak dari karya orang lain seperti itu kemudian selanjutnya saya coba untuk bikin lagi seperti ini ini gak unik ini dari gak unik ini ini juga sangat generik sangat generik dengan grafik yang ada di internet ya nah setelah itu saya coba rubah teman-teman bisa lihat saya rubah seperti ini dari sudutnya ini saya hilangkan ya bukan ya saya ini kan apa namanya lengkungkan kemudian disini juga saya lengkungkan nah sorry kalau ini saya seirama ya saya lengkungkan tepat ya keseluruhan sehingga membentuk kayak huruf U gitu ya nah kemudian disini saya saya ganti ya saya lengkungkan juga akhirnya membentuk seperti ini kemudian saya terlihat wah ada ide baru ini jadi saat kita buntu itu ya mudah-mudahan teman-teman juga sama ya saat buntu itu muncul ide baru nah dari sini muncul ide baru yaitu oh natural gitu ya ini saya ganti nah nah ini wah natural ini seperti bunga kan gitu seperti bunga akhirnya saya tambahkan disini bentuk dari simbol daun atau kuncup bunga akhirnya membentuk seperti ini N dan U N U seperti itu teman-teman ya dan disini setelah seperti ini saya sudah terbayangkan bahwa ini nanti lengkung ya teman-teman ya tapi disini karena posisinya seperti ini memang gak lengkung tapi kalau kita ambil objek disini sorry ya untuk garis ya sebenarnya bisa dilengkungkan tapi nanti disini juga lengkung sedangkan saya pengennya ini lurus ya bukan lengkung ya nah disini di strong ini biasanya bisa di ting seperti ini teman-teman tapi ini saya pengennya lurus hasilnya akhirnya nanti lurus jadi nanti tetap sejajar nah solusi ini teman-teman N U nah kemudian biar menarik itu juga ya jadi kita tidak terlalu apa namanya apa monoton ya kok gini aja sih ini dan ini kemudian kita oke disini ya teman-teman ya nah kemudian kita objek kita expand kemudian kita feelnya kita hilangkan oke nah seperti ini kemudian saya potong disini teman-teman ya untuk biar ini lurus ya oke kita sejajarkan sebenarnya kalau ada seperti ini teman-teman ini dilebihkan nah seperti ini biar nanti cara saat kita melihat itu kalau kita sejajarkan ini terlihat lebih panjang gitu padahal enggak sama tapi kebanyakan kalau kita enggak sejajat apa kita enggak naikkan dikit kita seakan ini lebih panjang padahal sama nah ini sehingga saya bikin yang garis itu lebih panjang sehingga nanti terlihat agak nah baik ya seperti ini kemudian biar lebih menarik lagi ya kita bikin disini lengkungan jadi kita seperti memutar gitu ya oke tapi disini kita enggak 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 ini ya teman-teman enggak apa namanya ngasih celah hanya sebatas sebatas perbedaan warna saja nanti kita bikin gradient oke nah seperti ini dan kita kasih kita kontrol C kontrol V kontrol C V itu nanti dia posisi tepat di tempat semulanya oke kemudian kita ambil ini intersect karena saya mengambil objek yang memotong yang terpotong dan saya kasih warna lain ya mungkin biar lebih menarik gitu teman-teman ya nah kayak gini teman-teman kemudian ini juga saya bikin juga biar menarik terlihat bagus seperti ini oke kemudian kita kontrol C kontrol shift F E V ya sorry kontrol shift V kalau kontrol F itu bisa juga teman-teman kontrol F itu langsung tepat nah kemudian kita boleh warna nah ini sudah bagus ya teman-teman sudah seperti memutar ini nah tinggal teman-teman ngasih warna seperti apa kalau saya ini saya bikin gradient teman-teman tadi semuanya saya bikin gradient ini contoh saja seperti ini nanti ini sama ini saya gabung saya grup dan yang ini saya grup juga kemudian kita apa namanya ditentukan warnanya seperti ini ya atau seperti ini nah kemudian yang ini juga seperti ini jadi jadi itu teman-teman ya intinya dia akan memotong dan membentuk sebuah apa warna yang itu kontras gitu ya sehingga seperti ini tapi ini saya bikin karena natural ya saya bikin hijau jadi hasil akhirnya itu adalah hijau ini hasil akhirnya nah seperti ini teman-teman dan memang sudutnya saya tidak sama persis seperti di atas sudutnya saya ini sudutnya untuk gradientnya itu adalah menyamping seperti ini dan ini seperti ini nah seperti ini jadi terlihat seperti ini ya oke seperti itu nah baik teman-teman seperti ini logo yang kedua oh ya ini saya lengkungkan juga ya untuk untuk menyerahkan ya untuk seimbang ya komposisinya bentuknya dan ini logo ini saya masih merasa ini adalah logo yang jenerik gitu ya saya tidak yakin dengan logo ini apakah nanti diterima di logo ground gitu ya sehingga saya bikin bentuk seperti ini secara visual ya hitam putih kemudian saya cek di yandek dan juga logo ground eh sorry di google image nah ternyata setelah saya bikin hitam putih seperti ini kemudian saya coba dimasukkan ke yandek dan ini tidak ada teman-teman ya ada mirip-miripnya tapi tidak persis dan jauh jauh kemiripannya nah tidak ada kemudian saya kasih warna hijau warna biru dan juga yang lainnya itu juga sama tidak ada sehingga saya merasa oh ini kemungkinan besar akan di cek di logo ground itu akan diterima karena sudah di cek di yandek dan logo google image disitu tidak ada yang menyerupai mendekati itu tidak ada sehingga kemungkinan besar bisa diterima itu menurut saya dan alhamdulillah setelah saya kirim ya dan ini sudah diterima di logo ground logo n natural baik seperti itu teman-teman baik teman-teman seperti itu bagaimana saya membuat logo dengan menggunakan huruf n dimana huruf n tadi ya untuk di logo yang pertama saya kesulitan untuk mau dijadikan apa sehingga memang spontanitas ya spontanitas saya bikin desain huruf n tapi konsep diperuntukkan untuk apa nah itu masih kebingungan sehingga kadang ya di dalam proses membuat logo itu saat kita buntu seperti tadi itu kita bisa membuat apa istilahnya langsung terinspirasi dari kebuntuan tersebut contohnya N kemudian dikabung menjadi NM gitu ya dan dimana NM tadi itu membentuk sebuah jembatan seperti itu kemudian di logo yang kedua logo yang kedua kadang kita konsep awal itu tidak sesuai dengan hasilnya gitu ya karena memang saat kita membuat logo tersebut kadang kita terpikirkan bahwa ini sudah generik gitu ya ini generik bahkan di logo N yang kedua ini saya masih ragu gitu apakah ini generik gitu ya sampai saya cek di Yandek dan Google image ya ternyata positif tidak ada yang sama memang ada yang mirip-mirip tapi sama persis dengan konsep itu visual itu itu jarang gitu ya hampir gak ada ya gak ada nah gitu ya teman-teman ya jadi memang kadang konsep di awal itu tidak tidak sejalan dengan apa yang kita hasilkan tapi gak masalah hal tersebut bisa menambah ya menambah informasi dan juga wawasan kita dan juga meningkatkan skill kita jika dalam kondisi buntu kita bisa switch ya ide itu dengan yang lain baik teman-teman seperti itu bagaimana saya membuat desain logo dengan menggunakan huruf N ya semoga teman-teman disana bisa memberi semoga ya apa yang saya sampaikan ini bisa memberi inspirasi teman-teman disana ya dan semoga teman-teman disana dalam kondisi sehat kemudian mendapatkan risiko yang beroka dan hidup berbahagia baik terima kasih sudah menyaksikan konten kali ini salam dari saya Yanto Desain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton